Kelas live online persiapan ujian PMP, session ke-13 kali ini. Ini adalah session terakhir dari pembahasan total 13 chapter yang kita miliki. Kita memulai dengan session pertama, di mana kita membahas mengenai apa sih itu project dan project management, berserta dengan overview singkat mengenai segala fundamental knowledge-nya. Di sesi kedua kita membahas mengenai project life cycle. Kita membahas ada predictive, ada adaptive, lalu ada hybrid, dan di tengah-tengahnya ada increment dan iterative. Di sesi ketiga kita membahas posisi project di organisasi, bagaimana project itu mempengaruhi organisasi maupun organisasi mempengaruhi jalannya project. Baik itu dari sisi strategi, maupun juga dari sisi policy yang ada di dalam organisasi. Dalam konteksnya di sini juga nanti ada IEF dan OPA. IEF ini adalah Enterprise Environmental Factor. Sebagai reminder buat teman-teman, IEF adalah faktor-faktor eksternal yang di luar kuasanya project manager. Yang kita tidak bisa mengapa-ngapain, cannot do anything about it, terhadap faktor-faktor tersebut. Dan faktor-faktor tersebut akan dapat mempengaruhi jalannya projek kita. Kata kuncinya adalah akan dapat mempengaruhi jalannya projek kita. Itu IEF. Nah, pengatunya sendiri itu bisa berpengatuh positif maupun berpengatuh negatif. Nah, kalau OPA atau Organisational Process Assets adalah aset-aset yang dimiliki oleh organisasi kita yang dapat membantu jalannya projek kita. Nah, OPA ini dalam konteks aset, ini bukan berarti kayak tools atau ini. Bukan, konteks aset di sini adalah informasi atau dokumen atau template yang sifatnya dokumen. Yang dapat menjadi referensi projek-projek ke depannya. Itu OPA. Di sesi keempat kita membahas mengenai integration management. Di sesi kelima kita membahas mengenai scope management. Apa itu requirement? Kita mulai dari sesi requirement. Lalu kita formalisasikan requirement tersebut menjadi scope dalam projek kita. Di scope sendiri ada product scope, ada project scope. Product scope adalah karakteristik dari produk yang ingin kita deliver. Sedangkan project scope adalah batasan-batasan atau cakupan pekerjaan ataupun hal-hal yang kita harus deliver. Agar product scope tercapai. Nah, lalu setelah kita membahas scope, di sesi ke-6 itu kita membahas schedule. Bagaimana kita mendekompose WBS yang merupakan bagian dari scope, baseline. Itu kita dekompose, sehingga kita mendapatkan aktivitas, activity list. Lalu kemudian activity list tersebut kita lakukan sequencing. Lalu sequencing kita estimate resources activity-nya. Kita estimate, kita coba bagitakan resources apa saja sih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Setelah itu kita lanjutkan dengan, setelah kita dapatkan resources-nya, baru kita lakukan estimasi terhadap duration. Dalam konteks di sini adalah, berapa banyak duration yang kita bisa... Tuh, bentar. Kenapa nih Pak Meiko? Ada yang mic-nya belum di-mute? Coba bentar ya. Oh ya, Bu Merianti. Oke. Terima kasih Pak Meiko. Oke lanjut. Eh sorry. Nah, kita tadi masih recap dulu. Sesi ke... Pada saat schedule setelah kita dapatkan resources, kita estimasi atau kita tentukan resources yang dibutuhkan. Untuk setiap aktivitas, baru kita bisa melakukan estimasi durasi. Oke. Setelah kita dapatkan estimasi durasi, baru kita bisa compile menjadi schedule. Di mana pada saat kita compile schedule pun, kita bisa put buffer. Pada saat kita compile schedule juga kita telah belajar atau kita telah mendiskusikan penggunaan critical path. Ingat, critical path itu pasti keluar di ujian. Bagaimana critical path? Dengan penggunaan critical path, kita dapat mengetahui aktivitas-aktivitas mana saja yang di dalam network kita, di dalam schedule kita yang tidak boleh delay. Sorry, Ma. Tidak semua aktivitas yang ada di dalam schedule kita itu semuanya critical. Ada beberapa task atau beberapa aktivitas yang sifatnya sangat critical. Karena begitu beberapa aktivitas tersebut delay, itu akan menyebabkan delay project secara keseluruhan. Itu disebut sebagai critical task. Nah, penggunaan tools critical path dapat membentuk kita untuk mengidentifikasi mana saja yang task yang merupakan critical. Nah, di sesi ketujuh selanjutnya kita mempelajari bagaimana kita menentukan budget di dalam proyek kita. Kita mulai dengan melakukan estimasi cost per setiap aktivitas. Di saat ini kita sudah mulai mudah untuk mengestimasi cost. Kenapa? Karena sudah ada resources, informasi resources yang dibutuhkan, akan digunakan setiap aktivitasnya, dan juga sudah ketahuan berapa lama duration-nya. Ada cost, ada resources, ada duration, kita sudah bisa estimasi tentunya kan cost-nya berapa. Nah, dari cost tersebut, setelah kita dapatkan estimasi cost per activity, lalu kita aggregate menjadi project budget. Di level untuk buffernya sendiri, atau contingency fund, itu kita bisa punya di dua level, baik itu di level activity maupun di level project. Atau namanya buffer. Atau reserve. Nah, untuk reserve ini bisa kita taruh di activity ataupun project. Nah, setelah kita membahas mengenai project cost. Di project cost management sendiri pun juga kita belajar mengenai earn value analysis. Ini juga sudah bisa dipastikan akan keluar dari ujian. Di earn value analysis, ini adalah suatu tools yang akan membantu kita menjawab dua pertanyaan. Satu adalah bagaimana jalannya projek kita dari sisi performance atau pass. Bagaimana mengukur performance dari projek kita, itu dengan cukup mudah menggunakan earn value analysis. Yang kedua adalah earn value analysis dapat kita gunakan untuk melakukan forecast. Forecast terhadap penggunaan cost di dalam projek kita. Apakah kemungkinan projek kita akan over budget atau tidak, itu bisa diukur menggunakan earn value analysis. Walaupun over budget, seberapa besar over budgetnya, itu bisa diukur. Itu yang kita telah pelajari di sesi ke-7. Sesi ke-8 kita belajar tentang quality management di dalam projek. Bagaimana kita melakukan perencanaan kualitas, manage quality, lalu control quality. Reminder buat teman-teman, manage quality adalah quality assurance, sedangkan control quality adalah QC. Sorry. Kalau QA itu adanya di process group execution, kalau QC itu adanya di monitoring and controlling process group. Kalau QA itu lebih kepada audit, yang di audit adalah process. Kalau QC, tools yang dipakai adalah inspection. Yang di inspect adalah deliverable, atau product, atau resource. Jangan ketuk-ketukar ya. Inspeksi yang dicek adalah product. Audit yang dicek adalah process. Audit adanya di QA, inspeksi adanya di QC. Nah, di session 9 kita membahas mengenai resources. Bagaimana resources di-acquire dan di-cloar di dalam projek kita. Kita start dengan plan resource management, lalu kita estimate activity resources, di mana kita melakukan estimasi resource yang dibutuhkan untuk setiap aktivitas. Di sisi process group, kita juga membahas mengenai bagaimana kita acquire resources. Kita dapetin resource-nya di mana sih? Setelah kita dapatkan, tentunya kita kelola ya. Kita manage. Baik kita kelola dalam bentuk teamnya kita develop, resources. Ini orang-orangnya kita kumpulkan dalam satu team. Karena projek adalah team effort ya. Projek bukan personal effort. Projek, ya konteksnya di sini, team effort. Jadi, resources kita kumpulkan dalam team, kita develop teamnya, kita develop dinamika di dalam teamnya. Kita pastikan bahwa team tersebut dapat bekerja sama dengan baik dan produktif. Lalu, kita pastikan juga performance dari team member kita itu selalu optimal. Itu yang kita bahas di resources management. Di situ juga kita membahas mengenai konflik-konflik, dan juga apa yang kita bisa lakukan untuk mengelola konflik tersebut. Masih di session tersebut juga kita membahas mengenai teori-teori organisasi, di mana ada Maslow teori, ada teori Hussberg, ada X and Y, dan yang lain-lain. Session selanjutnya kita membahas mengenai komunikasi. Itu session 10 kalau nggak salah. Session 10 kita membahas mengenai komunikasi, apa itu komunikasi, tipe-tipe komunikasi, ingat ada tiga tipe komunikasi, ada interaktif, push, dan pull. Teman-teman, untuk ujian PMP, saya sarankan sudah sangat nyaman untuk mengetahui apa perbedaan antara interaktif, push, dan pull, kapan tepatnya menggunakan model interaktif, kapan tepatnya menggunakan pull, ataupun push. Untuk di dalam communication management, projek communication management, satu hal yang kemungkinan besar akan keluar di ujian adalah bagaimana cara mengukur atau menghitung jumlah communication channel dalam projek kita. Jika team member kita ada delapan, di mana rumusnya communication channel adalah N dikali N minus satu dibagi dua. Jika team member kita adalah lapan, termasuk dengan kita sebagai projek manager, maka delapan dikali delapan kurang satu dibagi dua. Lapan dikali tujuh dibagi dua. Itu adalah jumlah communication channel di dalam projek kita. Selanjutnya di session selanjutnya, di session sebelas kita membahas mengenai risiko, risk. Kita sudah mengetahui adanya risk kategori yang dapat membantu kita dalam proses identifikasi risiko di projek kita. Lalu kemudian setelah itu kita melaksanakan qualitative risk analysis. Hasil output dari qualitative risk analysis adalah prioritisasi. Karena kalau jika diidentifikasi, di proses identifikasi risiko, kita dapat mengidentifikasi setidaknya let's say 30-40 risiko di dalam projek kita, tentunya saya yakin kita tidak akan punya cukup resource untuk mengelola semua risiko tersebut. Baik itu resource maupun waktu. Oleh karena itu kita harus prioritaskan mana risiko-risiko yang mempunyai impact dan probability yang tinggi. Sehingga, tools yang digunakan adalah impact probability dan impact matrix. Di mana kita coba mengukur untuk setiap risiko, setiap individual risk kita ukur probability-nya dan impact-nya terhadap projek kita. Impact-nya biasanya dilihat dari sisi domain-domain. Ini adalah apakah ada impact dari sisi cost, adakah ada impact dari sisi schedule, apakah ada impact dari sisi scope, atau adakah impact dari sisi quality. Apakah bisa kita menambah matrix lain? Silahkan. Ada beberapa organisasi bahkan menambahkan apakah ada risiko tidak terhadap reputasi organisasi kita. Di mana mungkin bagi organisasi tersebut, reputasi adalah sesuatu yang penting. Nah, setelah kita prioritisasi kualitatif risiko analisis, kita juga sempat melihat adanya kuantitatif risiko analisis. Kuantitatif risiko analisis ini tidak banyak organisasi yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan risiko analisis kualitatif. Biasanya yang membutuhkan kuantitatif risiko analisis adalah projek-projek yang kompleksitasnya tinggi ataupun penggunaan resource yang sangat besar. setelah kita melakukan kuantitatif risiko analisis jika dilaksanakan, kita bisa merencanakan akhirnya, setelah kita tahu prioritasnya dan kita tahu ini, kita bisa merencanakan apa respon kita, plan respon kita terhadap masing-masing individual risk yang telah kita analisa sebelumnya. Untuk risk negatif, ingat ada 5 ada 5 respon plan untuk negatif risk. Ingat ya, negatif risiko ada 2, risiko itu bisa negatif atau bisa positif. Untuk negatif risk, ada respon plan-nya ada 5, yang pertama adalah eskalasi, eskalasi kita laksanakan jika ternyata impact risikonya jauh melebihi skop projek kita. Lalu kita juga bisa melaksanakan avoid, strateginya, avoid, avoid dimana adalah strategi dimana kita meminimalisir atau bahkan membuat nol. Yang kita bikin nol apa? Yang kita bikin nol adalah probability. Kita, we do nothing about the impact, we only care about the probability. We care about making the probability become zero. That's avoidance. Next, adalah yang selanjutnya adalah transfer. Transfer ini adalah suatu risk plan dimana kita men-transfer impact ke pihak yang lain. Itu transfer. We do nothing about the probability. What we transfer is the impact. Yang kita transfer adalah impact-nya ke pihak ketiga. Ini dalam bentuk bisa jadi pembelian. kita mengadakan asultansi, beli asultansi, ataupun kita meng-subset pekerjaan kita ke subcon ataupun outsource. Plan selanjutnya adalah escalate sudah, avoid sudah, transfer sudah. Selanjutnya adalah mitigate. Mitigate. Yang kita mitigate, mitigate adalah suatu response plan dimana we do something about the risk to influence the, kita mencoba meminimalisir impact dan atau probabilitas. Dan atau ya. Mitigasi adalah kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan untuk meminimalisir impact dan atau probabilitas. Itu mitigasi. Yang terakhir dari lima respon strategi untuk individual risk negatif risk adalah accept. Paslah saja, terima saja. Mungkin ini adalah suatu response plan yang bisa kita ambil untuk risiko-risiko yang secara impact-nya sangat rendah, sangat kecil dan probabilitasnya pun juga sangat rendah. Ya sudah, kita we do nothing about it kalau kejadian ya sudah lah. Impact-nya juga kecil. Itu accept. Itu untuk negative risk. Kalau untuk positive risk, ada lagi yang lain, nanti teman-teman juga bisa baca ulang ataupun tonton ulang rekaman ini untuk session ke-11. Silahkan tonton ulang untuk yang pembahasan positive risk. Di session ke-12, beberapa hari yang lalu, hari Senin kemarin, itu kita membahas mengenai procurement. Walaupun procurement biasanya di dalam organisasi, procurement sudah menjadi tanggung jawab satu departemen khusus biasanya ya. Namun, kita sebagai project manager tidak bisa lepas tangan begitu saja. Walaupun kita tidak mempunyai otoritas dalam project, dalam procurement, namun setidaknya kita bisa bekerjasama atau berkolaborasi dengan procurement departemen ataupun procurement management untuk memastikan satu, support terhadap project. Yang kedua adalah membastikan bahwa barang yang kita beli atau resource barang, material, physical, tools, dan lain-lain-lain atau itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan di project. Jangan sampai kejadian barang yang kita beli ternyata tidak sesuai dengan yang kita butuhkan di project. Oke. Nah, untuk keperluan ujian PMP pastikan teman-teman cukup nyaman dengan perbedaan tipe-tipe kontrak. Ya, secara umum tipe kontrak itu ada tiga, fixed price, cost-rebusable, dan time and material. Time and material adalah bentuk cost-rebusable yang lebih cocok untuk project yang jenisnya kecil dan bayarnya harian. Harian atau jam-jaman. Baik itu jadi pembayarannya dalam satuan main hour ataupun main days. Oke. Pastikan teman-teman nyaman dengan perbedaan jenis-jenis kontrak yang ada. Termasuk juga apa namanya? Pada saat ujian PMP pastikan benar pada saat kita membaca soal pastikan apakah kita berada dalam posisi bayar ataupun posisi seller. Karena itu akan mempengaruhi point of view-nya nanti di soal. Jadi pastikan benar-benar. itu session ke-12 nah sekarang kita masuk ke session ke-13. Session ke-13 kita akan membahas mengenai stakeholder. Nah malam ini kita akan singkat aja session ke-13 ini akan sangat cepat karena tidak terlalu banyak yang dibahas di sisi stakeholder. Nanti setelah kita membahas session ke-13 saya akan sedikit membahas mengenai kelas live online ini sendiri kontennya apa saja yang nanti akan teman-teman bisa dapatkan di apa namanya di website-nya sendiri. Oke jadi akan ada dua bagian sebenarnya tiga bagian pertama tadi kita sudah melakukan review singkat terhadap 13 session 12 session yang sudah ada kedua adalah kita akan membahas mengenai session 13 stakeholder management nanti kemudian ketiga bagian ketiga adalah kita akan membahas mengenai hal-hal yang teman-teman dapat akses di web learn.magnakium.com Oke kita lanjut Nah sekarang kita masuk ke session 13 yang akan membahas adalah saya sendiri Akbar Azju agendanya singkat saja ini adalah key konsep mengenai project stakeholder management dan juga proses-proses yang ada di dalam project stakeholder management sekarang kita masuk ke definisinya dulu sebelum kita membahas stakeholder lebih lanjut saya undang teman-teman coba silakan di share di chat di group chat apa sih yang teman-teman pahami mengenai stakeholder siapa sih stakeholder di dalam project anda biasanya saya coba tunggu dulu satu menit apa sih pengertian teman-teman terhadap apa itu stakeholder dan biasanya siapa saja stakeholder di dalam project anda sambil menunggu copy oke Pak Fauzi sudah respond menurut menurut Pak Fauzi stakeholder adalah yang invest ke project dan yang berkepentingan atau terdampak dengan hasil dari project itu adalah stakeholder yang invest ke project dan yang berkepentingan atau terdampak dengan hasil dari project oke Pak Fauzi terima kasih responnya dari Pak Meko ada respon ini kok Pak Meko nanti chat lanjutnya jangan gak usah private Pak Pak Meko ini semua orang punya peran jadi menurut Pak Meko stakeholder adalah semua orang yang punya peran dan juga yang terpengaruh oleh project baik langsung atau tidak langsung jadi menurut Pak Meko semua orang yang punya peran dan juga yang terpengaruh oleh project baik langsung atau tidak langsung jadi kalau yang definisi keduanya ini kayaknya hampir sama dengan Pak Fauzi namun perbedaannya Pak Fauzi adalah spesifik orang yang invest ke project sedangkan Pak Meko adalah semua orang yang punya peran di dalam project oke ya terima kasih responnya sekarang kita lihat definisi stakeholder dari CPM atau project management body of knowledge stakeholder adalah individual atau group of individual ya jadi bisa perorangan atau bisa kumpulan dari orang yang ada yang nya nih that may affect or influence the project yang dapat mempengaruhi jalannya project yang kedua may be affected by the project yang ketiga perceive themselves to be affected by the project oke yang nomor tiga itu jadi menganggap bahwa diri mereka apa namanya tungta bagaimana Fawzi ada yang bocor videonya tungta bocor gimana Fawzi boleh dibantu oh ada yang kelihatan video partisipannya Pak Isnadi tunggu saya zoom lagi oh iya ya sudah Pak sudah set Pak Fawzi terima kasih banyak infonya oke semua sudah mati videonya terima kasih oke ya kita lanjut ya oke stakeholder adalah definisinya adalah individual atau group of individual yang dapat may affect or influence the project may be affected by the project dapat mempengaruhi jalannya project dapat terpengaruh oleh project kita yang ketiga adalah perceive themselves to be affected by the project perceive themselves disini berarti menganggap dirinya terpengaruh oleh jalannya project kita menganggap oke berarti disini dalam artian berarti belum tentu orang ini terpengaruh oleh project kita belum tentu bahkan menurut kita tidak terpengaruh mungkin tapi tetap aja nih menurut definisinya stakeholder adalah orang-orang yang yang kegeeran pun perceive themselves itu tetap harus dikonsider sebagai stakeholder ada yang bisa coba bantu alasannya kenapa kira-kira kenapa alasannya orang-orang yang perceive themselves atau group yang dari sisi konteks affected sih kayaknya enggak karena menu kita enggak cuman yang perceive themselves aja tetap kita mesti consider sebagai stakeholder ada yang bisa bantu menjelaskan kenapa kira-kira kira-kira Pak Fauzi bisa ganggu reputasi reputasi proyek misalnya mereka ganyang masa terus demo ya Pak Fauzi betul Pak Pak Meku juga karena bisa ganggu kelancaran proyek betul Pak Meku jadi orang yang menganggap mereka terpengaruh dampaknya proyek harus kita pelaku harus kita consider kita tetap sebagai stakeholder karena mereka masih mempengaruhi pada proyek oke jadi sepakat ya untuk definisinya ini dari tembok seperti ini nah kalau begitu dengan definisi seperti ini jadinya luas sekali luas sekali stakeholder itu jadi sangat luas nah kita masih dikit konsep dulu sebelum kita masuk ke dalam proses nanti untuk membahas mengenai bagaimana menghadapi luasnya tadi itu jadi dari sisi konsep ada statement bahwa setiap proyek akan memiliki stakeholder dengan kemampuan yang bervariasi mereka akan memiliki kemampuan yang bervariasi untuk mempengaruhi proyek kita itu jelas oleh karena itu diperlukan structure approach diperlukan pendekatan yang terstruktur untuk melakukan identifikasi stakeholder dan juga memprioritaskan siapa saja stakeholder yang harus kita prioritaskan di atas karena nanti begitu kita setelah hasilnya identifikasi tidak semua stakeholder yang telah kita identifikasi itu prioritasnya sama oleh karena itu diperlukan structure approach ini kurang lebih sama kayak pada saat kita mengelola risk kita bisa identify risk cukup banyak di dalam proyek kita tapi masalahnya adalah we can never manage them all oleh karena itu harus kita tentukan mana risiko-risiko yang berpulit sama halnya dengan stakeholder juga kita bisa saja bisa saja mengidentifikasi ada 50 stakeholder dalam proyek kita tapi apakah 50-50-50-nya sama kepentingannya kan tidak oleh karena itu structure approach menjadi sangat penting nah proses mengidentifikasi stakeholder itu harus dilakukan segera mungkin pada saat setelah proyek charter di tanda tangannya begitu proyek charter di tanda tangannya Anda ditunjuk sebagai proyek manager hal yang pertama harus dilakukan adalah bukan melakukan planning scope segala macam enggak bukan itu begitu Anda ditunjuk menjadi proyek manager hal yang pertama yang Anda lakukan adalah identifikasi stakeholder that's number one setelah itu baru Anda bisa melakukan perencanaan scope yang schedule yang lain-lain oke identifikasi stakeholder ini untuk trend dan praktisnya identifikasi stakeholder itu harus inklusif ini sesuai dengan definisi awal kita tadi bahwa event yang perceive themselves to be affected itu pun juga harus kita anggap sebagai stakeholder oleh karena itu trendnya ini sangat tepat dimana kita sudah inklusif pendekatannya tidak lagi eksklusif ensure all team members involved in stakeholder engagement activities yes namun ada beberapa hal nanti yang saya akan bahas bahwa sebaiknya ada beberapa hal ini tidak perlu semua team member diikut sertakan apalagi di dalam stakeholder analisis lalu juga penggunaan atau penggunaan konsep co-creation dengan stakeholder key stakeholder itu juga dapat membantu meningkatkan stakeholder engagement di proyek kita pendekatan co-creation berikut adalah tiga hal yang dapat mempengaruhi atau dapat harus kita consider pada saat kita ingin melakukan customization ataupun tailoring terhadap proses-proses yang ada di proyek stakeholder management yang pertama adalah stakeholder diversity kita coba perhatikan nih stakeholder kita ini mempunyai mempunyai diversity yang sangat luas atau yang sangat sempit maksudnya stakeholder diversity yang luas berarti kan dia bisa datang stakeholder kita itu bisa datang dari berbagai macam apa namanya tingkat pendidikan dari berbagai macam tingkat sosial ekonomi makin luas diverse makin luas apa namanya keragaman stakeholder kita mungkin prosesnya pun juga akan proses pengelolaan atau proses management engagement stakeholder itu akan menjadi lebih kompleks dibandingkan ternyata kalau stakeholder kita itu secara umumnya datang dari satu sosial ekonomi yang sama misalnya ataupun juga tingkat pendidikan yang sama dan yang lain-lain diversity itu tidak hanya tingkat pendidikan dan bisa yang lain-lain juga nah setelah ini itu juga complexity of stakeholder relationship makin kompleks hubungan kita dengan stakeholder kira-kira-nya itu juga akan dapat mempengaruhi proses customization terhadap project communication management processes kalau ternyata kompleksitasnya rendah itu juga berarti kan stakeholder engagement processnya juga tidak perlu terlalu kompleks yang ketiga terkaitnya adalah communication technology bagaimana kita memanfaatkan teknologi komunikasi dalam proses kita mengelola engagement stakeholder kita nah hal yang harus menjadi consideration pada saat jika project kita ada dalam adaptive atau agile environment dalam kaitannya dengan project stakeholder management hal yang harus kita sadari bahwa agile ataupun adaptive environment itu membutuhkan agresif transparansi bukan hanya transparansi tapi agresif transparansi dimana keterbukaannya sangat luas keterbukaan yang luas ini tentunya juga selain akan berdampak positif juga akan bisa menimbulkan konflik dan ataupun hal yang negatif seperti misalignment dependency dan other issue namun walaupun hal-hal yang negatif ini keluar tapi in a way justru ini bagus daripada tidak tidak secara cepat apa namanya isu-isu ini terdeteksi malah nanti munculnya di belakangan mungkin jadi lebih kompleks jadi agresif transparansi itu akan dengan mudah memunculkan servicing misalignment dependency dan issue-isu lainnya tapi which is that's actually very good oleh karena itu dibutuhkan engagement yang aktif keterlibatan aktif dari stakeholder dalam projek kita di dalam agile dan adaptive environment itu stakeholder tidak hanya bisa duduk manis tinggal nunggu projeknya selesai enggak di dalam agile dan adaptive environment stakeholder harus ikut aktif oke nah sekarang kita masuk ke dalam proses-proses yang ada di dalam projek stakeholder management kita teman-teman bisa lihat disini hanya ada 4 proses di proses projek stakeholder management nah menariknya ini adalah salah duanya salah duanya ada proses di dalam initiating group initiating group hanya ada 2 proses 1 adalah develop project charter itu adanya di bab 4 jadi 4.1 lalu kemudian nomor duanya adalah di initiating adanya di stakeholder management sehingga 13.1 13.1 disini adalah proses dimana kita melakukan identifikasi stakeholder teman-teman ingat tadi ada statement bahwa segera setelah Anda ditunjuk menjadi PM hal yang pertama harus Anda lakukan adalah identify stakeholder selanjutnya di planning process group ada 13.2 ini adalah plan stakeholder engagement kita merencanakan keterlibatan stakeholder kita di executing process group kita ada manage stakeholder engagement kita kelola keterlibatan stakeholder kita kita tidak mengelola stakeholder kita tidak memanage stakeholder ini tolong di ingat-ingat teman-teman kita tidak mengelola stakeholder yang kita kelola adalah keterlibatan stakeholder keterlibatan jika pada proses identifikasi stakeholder ternyata salah satu stakeholder adalah kapolda apakah Anda dapat memanage kapolda tidak oke yang Anda manage adalah engagement nya keterlibatan beliau di dalam project kita oke lalu kemudian di monitoring and controlling process group ada monitor stakeholder engagement kita hanya memonitor keterlibatan stakeholder kita tidak bisa mengkontrol apa perbedaan monitor dan kontrol controlling itu includes kegiatan kegiatan intervensi we control seringannya dengan stakeholder kita tidak bisa kontrol kita hanya bisa monitor 13.1 atau identifikasi stakeholder adalah proses dimana kita melakukan identifikasi stakeholder it is essential to identify all stakeholders on the project regularly ini tolong digaris bawah regularly oleh karena itu makanya when-nya disini when-nya disini itu bahkan makanya disebutkan when-nya adalah periodically throughout the project as needed sesuai dengan kalimat disini regularly sebaiknya dilaksanakan 2 minggu atau sampai sebulan sekali jangan baru 6 bulan baru coba di-reverse lagi stakeholder list sebaiknya dilakukan berkala dan dalam waktu yang cukup pendek oke input input yang diperlukan pada saat kita melaksanakan identify stakeholder adalah sekian banyak tapi bagaimana kalau ini semua belum ada termasuk misalnya project management plan disini ada communication management plan stakeholder management plan sedangkan kita baru saja ditunjuk menjadi project manager berdasarkan project character yang ditandatangani tadi siang kalau waktu ditandatangani tadi siang tentunya kita belum punya yang ini ya gak apa-apa karena ini kan dilakukan berkala berarti kan ini akan diulang lagi identifikasi stakeholder kalau nanti ada komponen-komponen yang sudah ada misalnya communication management yang sudah ada ya itu bisa menjadi input kalau gak ada yaudah gak usah tunggu aja nanti oke nah disini yang bisa dapat menjadi input dalam proses identifikasi stakeholder adalah pertama project character tentunya ya project character kedua business document business document ini bisa dalam bentuk business case ataupun benefit management plan teman-teman ingat business case adalah bentuk justifikasi kenapa projek ini feasible untuk dilaksanakan selanjutnya ada project management plan dalam konteks project management plan komponen-komponen yang dapat dijadikan input adalah communications management plan dan juga stakeholder management plan ini ini baru ada biasanya setelah kita melaksanakan proses scheduling eh sorry proses planning baru kita punya komponen-komponen project management plan selanjutnya ada juga komponen-komponen project document yang dapat mempengaruhi jalannya eh yang dapat menjadi input di dalam proses ini ya ini adalah change log issue log requirement documentation agreement antara kita dengan client itu juga akan menjadi input yang sangat berharga bagi proses ini lalu kemudian ada EF dan OPA yang juga menjadi input di dalam proses 13.1 tools dan teknik yang kita gunakan adalah expert judgment kita bertanya ke expert data gathering questionnaire and survey brainstorming data analysis stakeholder analysis disitu ada contohnya termasuk dokumen analysis data representation kita dapat menggunakan stakeholder mapping ataupun representasi meeting juga dapat kita gunakan pada saat kita melakukan identifikasi stakeholder inputnya jadinya disini adalah adanya stakeholder register kita sama-sama melakukan mana mas baik itu ya oh salah kita coba melihat sampelnya bagaimana sih membuat stakeholder register karena kalau teman-teman melihat disini salah satu output utamanya adalah adanya stakeholder register kita lihat stakeholder register bisa sangat sederhana ini adalah contoh sederhana dari stakeholder register disini adalah stakeholder nya siapa disini kita bisa ukur impact dan interest buat apa nanti nanti kita akan bahas oke nah jadi misalnya untuk projek kita kita dapat kita telah mengidentifikasi ada tiga stakeholder misalnya misalnya yang pertama adalah saya langsung ke bupati pak bupati misalnya kita mau bangun jalan tol salah satu step utamanya adalah bupati kenapa dia berpengaruh nanti kita akan lihat bagaimana impact dan interest kita juga masukkan masyarakat sekitar bagaimana dia akan terimpact atau enggak lalu kemudian pengguna jalan tol oke ini projeknya adalah projek pembangunan jalan tol oke ini adalah hasil dari kita melaksanakan identifikasi stakeholder tapi ini kita baru dapat listnya kita baru dapat daftar stakeholder kita belum melakukan analisa nah analisa sederhana yang kita bisa laksanakan adalah stakeholder namanya adalah stakeholder analysis yang kita bisa laksanakan adalah impact over interest kita coba lihat itu apa power over interest sorry impact power over interest maaf ini wordnya berarti salah oke power over interest nah untuk setiap jadi kalau teman-teman lihat disini di chart ini ada 4 domain ada 4 kuadran ada manage closely ada keep satisfied ada keep informed dan ada monitor semakin tinggi power seseorang dan semakin besar interestnya terhadap projek kita maka dia akan masuk ke dalam kuadran manage closely konteksnya power makin tinggi apa power ini bukan power fisik tapi power terhadap projek kita power dalam konteks bagaimana si stakeholder ini dapat membunuh projek kita semakin tinggi power semakin mungkin dia akan dapat mempengaruhi jalannya projek kita sedangkan interest seberapa besar interest terhadap projek tersebut sekarang kita kembali ke ini saya perbaiki dulu ini jadinya power nah untuk mempermudah analisa saya akan menerapkan menggunakan angka aja saya akan menggunakan angka 1 sampai 10 untuk power dan interest dimana angka 5 tidak bisa digunakan hanya 1 sampai 4 dan juga 6 sampai 10 sekarang kita coba ukur atau coba analisa untuk bupati kira-kira seberapa besar sih powernya dia untuk projek pembangunan jalan tolong kita bisa bisa gak kalau misalnya saya asumsikan beliau di sini bupati itu 8 ya oke 8 benar Pak Fosy karena bisa escalate ke presiden bisa 8 juga iya kenapa tidak 9 dan 10 mungkin karena bisa jadi ini pembangunan jalan tol yang sifatnya nasional strategic karena dia nasional strategic dia gak bisa benar-benar dia tidak benar-benar bisa membunuh projeknya karena ini sudah diawasi langsung oleh presiden nah kalau seperti itu bisa gak sih saya turunin aja berarti powernya dia tidak tinggi tinggi amat kalau pembangunan jalan tol yang sifatnya sudah strategi nasional strategis nasional berarti kan ini sudah langsung di bawah kendalinya presiden berarti sah aja saya turunin jadi 7 powernya tetap tinggi kenapa? karena pengadaannya bisa jadi pengadaan tanahnya pembebasan tanahnya harus membutuhkan bantuan dari bupati masyarakat sekitar bagaimana powernya mereka terhadap projek ini kira-kira besar gak powernya? kecil betul Pak Biasanya kecil Pak kalau untuk projek seperti ini saya mungkin taruh sekitar 2 sampai 3 2 deh lalu pengguna jalan tol pengguna jalan tol powernya besar gak? kira-kira pengguna jalan tol powernya besar gak? terhadap projek jalan tolnya ya bukan jalan tol nantinya kalau sudah operasional bukan tapi terhadap projeknya sendiri pengguna jalan tol pengguna jalan tol biasanya powernya untuk projek selama projek itu powernya juga kecil mungkin 2 betul nah sekarang kita lihat interestnya bagaimana interest si para stekulor ini terhadap projek jalan pembangunan jalan tol strategis nasional ini bupati interestnya besar gak jadinya? bisa jadi besar karena dengan adanya pojalan tol ini aksesibilitas masyarakat aksesibilitas kotanya mereka atau daerahnya kabupaten tersebut menjadi lebih mudah di aspek dari luar kabupaten sehingga dengan aksesibilitas yang tinggi tentunya diharapkan juga mobilitas komoditas dan barang dagangan itu akan menjadi lebih mudah sehingga tentunya ekonomi juga menjadi lebih berkembang sehingga interestnya bupati cukup tinggi untuk kembangunan jalan tol ini so let's say interestnya adalah bisa jadi 8 dia mau sukses dia mau projek ini sukses nah masyarakat sekitar bagaimana dengan interestnya biasanya sih kalau untuk masyarakat sekitar disini saya pisahkan ada masyarakat sekitar ada masyarakat pengguna jalan tol masyarakat sekitar biasanya tidak terlalu excited dengan pembangunan jalan tol bahkan beberapa beberapa komunitas itu agak terganggu dalam pembangunan jalan tol sehingga misalnya tadi jalan lintas desa yang hubungan dua desa itu cukup dekat tapi karena adanya jalan tol jadinya terpisah sehingga bisa jadi interestnya juga kecil banget mungkin tiga atau bahkan dua lalu bagaimana dengan pengguna jalan tol pengguna jalan tol lain lagi ceritanya pengguna jalan tol bisa jadi mereka interestnya besar karena mereka ingin kemudahan mereka ingin menghemat waktu dengan adanya jalan tol lebih mudah waktu lebih bisa dihemat dan atau mungkin juga lebih aman dibandingkan melewati jalan yang non tol sehingga bisa jadi interestnya mereka lapan they want to see this project success oke nah sehingga dari situ saya bisa tambahkan jadinya sehingga saya bisa tambahkan bahwa dia masuk kewadilan apa nih berdasarkan ini kita saya share desktop ini lebih gampang berdasarkan power over interest kalau powernya tinggi disini saya coba benar-benar kelihatan ya kalau powernya tinggi karena disini powernya 7 ya si bupati interestnya juga tinggi interestnya tinggi powernya tinggi berarti si bupati itu masuknya adalah manage closely lalu untuk masyarakat sekitar karena powernya rendah dan juga interestnya rendah berarti mereka masuk ke dalam kuadran monitor lalu untuk pengguna jalan tol dikarenakan powernya kecil juga 2 namun interestnya besar interestnya 8 sehingga disini kita bisa masukkan kuadran sebagai key print form ini logis ya saya biasanya kalau saya cukup ada pembangunan jalan tol saya sebagai pengguna jalan tol saya cukup excited misalnya kayak sekarang ini ada pembangunan jalan tol ke Palembang waktu itu saya excited karena saya pengen nyobain ke Palembang naik jalan tol saya oke so I want to keep informed I want to be keep informed sampai saat ini kita sudah melakukan apa namanya kita telah membuat kita sudah mengerjakan pembangunan eh pembangunan sudah mengerjakan pembuatan stakeholder register ini sederhana saja stakeholder register oke nah lalu apa benefitnya ya benefitnya dari penggunaan stakeholder power over interest analysis ini kita jadi tahu tentunya prioritas nomor 1 adalah yang di manage closely ini prioritas nomor 1 kenapa nomor 1 dikarenakan powernya tinggi interestnya tinggi monitor itu secara umum adalah prioritas nomor 4 kenapa karena powernya powernya kecil interestnya kecil sedangkan keep informed ini biasanya masuk ke prioritas carunya prioritas ke tiga sehingga prioritas keduanya adalah keep satisfied oke jadi dengan tool sederhana ini kita sudah bisa mengklasifikasikan mana-mana saja stakeholder yang harus kita perhatikan dengan baik mana yang mungkin kita cukup monitor dengan tool sederhana ini juga kita bisa menentukan jadinya strategi umum perkuadran bagaimana kita akan mengelola keterlibatan stakeholder yang ada di dalam manage closely tentunya akan berbeda strateginya dengan yang ada di keep informed ada pertanyaan sampai sini oke kalau tidak ada kita lanjut oke ini tadi ini adalah juga contoh dari stakeholder register nanti kita akan kembangkan lagi stakeholder yang ada stakeholder register yang sudah kita bangun tadi nah sekarang kita masuk ke proses selanjutnya ya ini kita sudah masuk ke dalam planning process group di planning process group hanya ada satu proses di dalam kaitan projek stakeholder management ya ini adalah plan stakeholder engagement disini kita merencanakan bagaimana keterlibatan stakeholder ke projek kita jadi tujuan dari proses ini adalah kita merencanakan pendekatan kita akan membangun atau merencanakan pendekatan pendekatan yang sangat spesifik dimana agar keterlibatan stakeholder di dalam projek kita itu sesuai dengan ekspektasi kita ini kapan dilaksanakan periodically throughout the project as needed ini kurang lebih sama dengan identify stakeholder ini dilakukan berulang-ulang secara berkala input untuk proses ini ini adalah project chapter komponen-komponen dari project management plan ada resource management plan communication management plan dan list management plan project dokumen yang bisa menjadi input disini ini adalah assumption log change log issue log project schedule list register dan stakeholder register agreement antara kita dengan client pun juga menjadi masukan termasuk EIF dan OPA ada pun tools dan teknik yang bisa kita gunakan disini adalah expert judgment data gathering jadi data gathering nya sendiri ada benchmarking ada data analysis dimana data analysis disini adalah assumption dan constraint analysis lalu juga ada root cause analysis untuk decision makingnya sendiri ada prioritization ataupun ranking ranking ini sudah kita kerjakan sebenarnya nih memprioritisasikan stakeholder untuk data representation kita bisa gunakan mind mapping mind mapping dan juga stakeholder engagement assessment matrix nah ini abis ini kita akan bahas termasuk meetings nah sehingga outputnya adalah stakeholder engagement plan stakeholder engagement assessment matrix ini adalah suatu tool sederhana yang kita bisa gunakan untuk untuk mencoba mengukur level keterlibatan stakeholder dalam projek kita di saat ini lalu kita juga bisa tentukan desire levelnya kita maunya beliau ada dimana kalau teman-teman lihat disini ada 5 state of engagement 5 level of engagement yang pertama adalah unaware unaware berarti si stakeholder tersebut dia mereka belum tahu bahkan adanya projek kita mereka tidak tahu kalau projek kita itu eksis selanjutnya adalah resistant resistant adalah state atau level dimana stakeholder tersebut resistant terhadap projek kita menolak yang ketiga adalah netral ya tidak nolak tapi juga tidak support biasa-biasa saja itu netral supportive ini berarti mendukung projek kita sedangkan leading itu dia lead yang namanya lead berarti ikut terlibat secara aktif di dalam projek kita oke nah disini untuk setiap stakeholder yang kita telah telah kita identifikasi dan telah kita analisa untuk key stakeholder setidaknya menurut saya adalah stakeholder-stakeholder yang ada di dalam prioritas 1 dan prioritas 2 yang ini ada dalam quadrant managed closely ataupun keep satisfied untuk setiap stakeholder-nya secara individual kita lakukan engagement assessment matrix oke ada pertanyaan dulu dari Pak Spauzy kalau ikut terlibat secara aktif berarti jadi team project belum tentu jadi team project Pak oke justru mungkin kalau kita ngomongin konteks teknologis ini bukan dalam team project namun bisa jadi misalnya salah satu direksi di dalam BOD kita yang sebenarnya tidak terlibat langsung di dalam projek kita tapi dia taking leading action kenapa? karena dia sangat support selain sangat support dia benar-benar ingin melihat projek ini sukses that's leading bahkan in some way mereka berani pasang badan buat projek kita itu leading oke Pak Spauzy oke sip nah sekarang kita coba lihat contohnya di sini stakeholder 1 saat ini state-nya adalah unaware sedangkan kita maunya untuk state-nya satu ini dia adanya di level supportive oke berarti kalau kita sudah bisa mengukur posisi current dengan desired position berarti kan ada gap-nya nih oke kalau ada gap berarti ada kita bisa menentukan strateginya menjadi sangat spesifik tidak lagi strategi per kwadran tapi strategi per stakeholder dimana kalau di stakeholder 1 ini kita akan memikirkan strategi bagaimana membawa stakeholder ini dari unaware menjadi supportive atau setidaknya coba lihat yang stakeholder 5 stakeholder 5 saat ini mereka dia beliau ada di posisinya adalah levelnya resistant menolak menolak tapi sedangkan kita maunya beliau adanya di supportive bukan hanya neutral supportive nah ini kan menjadi PR buat kita setidaknya ini akan menjadi panduan kita oh ternyata ada gap dari resistant ke supportive begitu kita buat tabel seperti ini lalu kita cek lagi 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian stakeholder 5 ini beliau masih resistant gak sih oh enggak sih kemarin sudah ngobrol misalnya ada tim kita ngobrol ya pak kemarin tapi beliau udah dateng kok ke kita terus dia udah paham bahwa ternyata project ini bagus buat komunitas jadi mungkin sekarang posisinya sudah berubah sudah support beliau oh gitu bagus berarti kita sudah bisa memindahkan c-nya karena tidak lagi resistant tapi menjadi supportive sehingga posisinya bisa jadi akan sama kayak stakeholder 3 dimana c dan d-nya itu sudah berada dalam satu kolom atau level of engagement yang sama atau bagaimana kalau saat ini sudah supportive tapi kita maunya beliau leading nah itu pasti ada ini akan sangat menjadi strategi yang sangat spesifik ya kalau kita membicarakan mengenai strategic 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 itu akan berbeda dengan setiap orang orang-orang itu pasti akan beda-beda strateginya pendekatannya pasti beda-beda oleh karena itu nantinya dibutuhkan interpersonal skill dari PM untuk bisa memastikan bahwa engagement plan ini engagement assessment matrix ini bisa direalisasikan oke nah jadinya itu tadi yang engagement assessment matrix itu akan menjadi bagian dari stakeholder engagement plan sehingga kita punya risiko kita punya strategi-strategi umum perkuadaan dan juga kita punya strategi-strategi khusus per stakeholder masuk ke proses selanjutnya ya ini di dalam executing process group kita ada manage stakeholder engagement kembali yang kita tidak manage stakeholder yang kita kelola adalah keterlibatan stakeholder di dalam proses kita ini kurang lebih adalah bagaimana kita berkomunikasi berkomunikasi secara aktif dengan stakeholder dan memastikan bahwa ekspektasi mereka ekspektasi para stakeholder itu dapat rekomunikasi atau dapat terkomunikasikan dengan baik dengan ke proyek kita oke ini ada pertanyaan dulu dari pak Fauzi juga ada pertanyaan dari pak Fauzi pak kalau ada stakeholder misalnya pejabat yang mengakunya support oke tapi malah aksinya bikin proyek susah itu hitungannya leading atau resistance ya terus kalau leading berarti bisa dianggap kita harus pindah dia dari leading menjadi netral oke nah ini yang menarik pak melakukan pemetaan pemetaan level of engagement saya gulio ini menjadi sesuatu yang bukan merupakan ilmu eksak apalagi jika kita berhadapan dengan nanti ada nih contohnya orang-orang yang tipenya Fox ini menjadi lebih tricky oke dan ini bisa kita bisa punya beberapa skenario video nih untuk membaca untuk membaca pertanyaan saya ada beberapa skenario skenario pertama bisa saja bisa saja dan bukan sekali dua kali kita melihat bahwa ada stakeholder yang di depan kita mengakunya support tapi di belakang malah melakukan tindakan-tindakan yang mempengaruhi atau jepedas atau membuat proyek kita menjadi lebih berbahaya ataupun susah itu bukan sekali dua kali itu cukup akan cukup mungkin cukup ada beberapa pengalaman nantilah teman-teman akan ketemukan nah apakah kita masalahnya kan kita tidak tahu niatnya di belakang seperti apa jadi ini untuk kita taruh beliau di mana di kolom mana ini yang menjadi challenge ya bisa saja kita taruh beliau di support karena that's what he tells us kita taruh di support oh ya anyway sebelum itu stakeholder analysis yang tadi yang power over ingress termasuk juga dengan yang stakeholder engagement assessment matrix yang ini yang ini oke kalau Anda punya stakeholder register dan juga Anda punya ini dua-dua dokumen ini bukan bagian dari project management plan ini adalah bagian dari project dokumen apa perbedaannya kalau project management plan harus di approve oleh sponsor atau disetujui oleh management that's project management plan tapi kalau project document tidak mesti dan project document apalagi yang dua dokumen ini stakeholder register dan stakeholder engagement assessment matrix ini adalah dokumen ataupun assessment yang sifatnya akan sangat 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 sensitif ini adalah tools yang akan menghasilkan dokumen yang sifatnya sangat sensitif oke jadi sebisa mungkin dokumen ini hanya bisa diakses hanya oleh orang-orang yang dapat Anda percaya kenapa kalau ini keluar dokumennya dan dibaca oleh beberapa stakeholder yang seharusnya tidak nama beliau ada di dalam dokumen ini tentunya mereka akan happy ya nah jadinya sekarang relasinya in relation dengan menjawab pertanyaan Pak Fauzi tadi kalau ada stakeholder yang ngakunya support tapi tanya-tanya enggak ya untuk awal-awal karena beliau ngakunya support ya sudah kita taruh dia dan kita tidak punya alasan untuk tidak percaya dengan beliau awalnya ya sudah kita taruh beliau pertama di support tapi kalau ternyata dua minggu kemudian sudah ada action-action dari beliau yang ternyata malah membuat projek kita susah ya sudah kita bisa turunkan beliau either keresisten ataupun netral sambil kita mencoba mengakses sambil kita coba mengakses apa sih sebenarnya intentionnya beliau bisa enggak beliau seperti itu karena ada ekspektasi-ekspektasi beliau yang belum dapat diakomodasi di projek kita oke itu skenario satu skenario kedua untuk membaca pertanyaan Fafauzi ini ada konteksnya bahwa bisa saja sebenarnya tindakan-tindakan beliau itu datangnya dari keinginan beliau untuk leading untuk terlihat keluar bahwa beliau itu leading di projek kita kalau ternyata leadingnya beliau itu membantu oke tapi kalau ternyata leadingnya beliau itu ternyata membuat projek kita malah jadi tidak efektif atau tidak efisien tidak ada salahnya kita coba turunkan keterlibatan beliau yang ternyata leading menjadi suportif memungkinkan kok seperti itu kalau leading menjadi netral agak susah kalau leading menjadi Fafauzi kalau leading menjadi netral itu agak susah kalau leading menjadi suportif itu masih lebih memungkinkan oke ini saya ingat saya ada boss 2-3 kali stakeholder yang tadinya leading saya coba saya saya coba turunkan mereka ke suportif oke itu stakeholder engagement assessment matrix oke lanjut dulu ya oke berarti perubahannya enggak hanya dari kiri ke kanan terus bisa saja dari leading ke sebelah kiri bisa pak bisa tapi yang saya rasa enggak make sense adalah dari leading menjadi netral atau enggak susah apalagi dari leading menjadi unaware enggak mungkin kan masa enggak tahu nah yang dikhawatirkan adalah jangan sampai yang tadinya suportif atau leading menjadi resistant itu yang bahaya jadi makanya that's how we need to track stakeholders very careful jangan sampai yang tadinya suportif atau leading menjadi malah jadi resistant karena kita salah sikap oke ini semua perlu pendekatan soft skill stakeholder engagement managing stakeholder engagement itu perlu pendekatan soft skill oke sekarang kita di manage stakeholder engagement nah input yang kita perlukan disini untuk project management plan nya komponen nya ada communication management plan tentunya ada risk management plan ada stakeholder engagement plan dan juga ada change management plan jika ada ya kalau ternyata enggak ada change management plan ya sudah enggak usah lalu kemudian project dokumen nya yang bisa diperlukan yang bisa menjadi input disini adalah adanya change log issue log lesson run register dan juga stakeholder register agreement dengan client juga akan bisa menjadi input di dalam kegiatan pengelola keterlibatan stakeholder di project kita termasuk EIF dan OPA nah untuk tools dan tekniknya kalau teman-teman lihat disini ini mostly semuanya adalah soft skill ada expert judgment communication skills dalam bentuk konteksnya adalah feedback interpersonal dan team skills yang akan digunakan bisa digunakan adalah conflict management cultural awareness negotiation observation error conservation conversation dan juga political awareness political awareness bukan dalam konteks politikal politik negara ya nanti kita akan bahas nih political awareness di slide slide-slide di terakhir nanti lalu juga ada ground rules dan juga ada meeting outputnya ada change request ini jika ternyata ada hal yang tidak sesuai dan menjadi issue diangkat oleh stakeholder itu kita bisa raise change request dimana jika change requestnya disetujui itu akan menimbulkan update terhadap bisa menimbulkan update di communications management plan dan juga stakeholder engagement plan ada pun project dokumen yang bisa di update berdasarkan dari kegiatan ini ini adalah adanya change log issue log lesson learn register juga bisa kita update termasuk tentunya pastinya stakeholder register karena biasanya pada saat ini kita melakukan lagi stock assessment kita lakukan lagi engagement assessment matrix tadi masih relevan enggak dan itu kita bisa tambahkan notes nantinya ke dalam stakeholder register kita jadi kembali penekanannya adalah pengelolaan atau memanis keterlibatan stakeholder di dalam projek kita itu memerlukan interpersonal dan team skills dimana yang akan digunakan adalah yang dapat digunakan adalah conflict management cultural awareness negotiation observation ataupun conversation dan juga political awareness output utama dari dari proses ini adalah adanya issue log dan juga change request nah masuk ke proses terakhir di dalam projek stakeholder management proses ya ini di monitoring and controlling process group ada monitor stakeholder engagement bukan control tapi monitor stakeholder engagement dimana ini adalah proses kita memonitor keterlibatan bagaimana sih hubungan kita hubungan dengan stakeholder komunikasi kita dengan stakeholder juga keterlibatan stakeholder di projek kita apakah perlunya ada bukan intervensi tapi bagaimana kita mengelola sorry memonitor keterlibatan mereka dan itu akan menjadikan input terhadap plan kita untuk input di dalam 13.4 atau monitor stakeholder engagement ada beberapa komponen dari project management plan yaitu resource management plan communication management plan dan juga stakeholder engagement plan untuk project dokumennya ada issue log lesson learn register project communication risk register dan juga stakeholder register seperti biasa proses-proses yang ada di dalam monitor dan controlling process group itu selalu meng-compare antara aktual dengan plan untuk yang plannya adalah tentunya ada project management plan untuk yang aktualnya itu ada work performance data ingat WPD atau work performance data itu adalah raw data atau data mentah yang dihasilkan oleh kegiatan kita melakukan eksekusi IEF dan OPA dapat menjadi input juga di dalam proses ini tools dan teknik yang dapat kita gunakan di dalam proses ini yang pertama dari sisi konteks data analysis ada alternative analysis root cost analysis di mana kita mencoba mencari akar permasalahan lalu juga stakeholder analysis di sini kita bisa ulang lagi analisis tadi power over power over interestnya itu bagaimana apakah masih relevan atau ternyata sudah berbeda kondisinya untuk decision making di sini ada multi-criteria decision analysis termasuk voting untuk data representation ada stakeholder engagement assessment matrix communication skill di sini ada feedback feedback dan presentation untuk interpersonal dan team skill lagi-lagi untuk stakeholder engagement soft skill itu menjadi sangat penting di sini ada active listening ada cultural wellness leadership pastinya kemampuan kita untuk networking dan juga political awareness meeting juga menjadi tool menjadi teknik yang dapat kita gunakan di dalam proses ini output pertama ada WPI ada raw performance information dimana ini adalah hasil analisa berdasarkan WPD lalu kemudian ada change request jika dimana change request tersebut disetujui oleh CCB atau change control board itu akan dapat menimbulkan update terhadap resource management plan communications management plan dan juga stakeholder engagement plan ada pun update terhadap proyek dokumen ini adalah issue log lesson register risk register dan juga stakeholder register oke nah sekarang terkait dengan active listening berikut adalah five key berikut adalah teknik-teknik yang penting untuk active listening agar active listening dapat berjalan dengan baik tentunya yang pertama adalah anda harus pay attention ya tentunya kita harus pay attention memperhatikan apa sih yang sedang di apa namanya di di utarakan oleh stakeholder kita lalu juga show that you're listening secara fisik itu terlihat ada body language kita terlihat ke stakeholder pada saat beliau sedang mengutarakan sesuatu we show that we're listening kita keperlihatan bahwa kita dengerin nomor tiga adalah provide feedback kita memberikan feedback baik itu feedback dalam konteks kita mengkonfirmasi apa yang beliau utarakan atau kita nodding misalnya atau iya pak oh gitu pak ya ya itu itu feedback dalam konteks feedback bahwa itu memperlihatkan bahwa we're actually benar-benar memperhatikan apa yang mereka utarakan differed judgment differed judgment disini maksudnya gini jangan cepat-cepat ngejudge dengerin dulu aja oke jangan cepat-cepat kita memberikan opini let's save our opinion for later on yang terakhir adalah respond appropriately jadi kalau memang ternyata misalnya yang beliau utarakan adalah sesuatu yang sifatnya adalah kritik apalagi kritik terhadap anda misalnya sebagai project manager yaudah dengerin dulu aja gak usah juga marah-marah gitu kalau misalnya disampaikan so we need to respond appropriately oke pada saat mereka memberikan kritik berarti ya they care anggapnya berarti mereka perhatian oke itu adalah five key active listening techniques selanjutnya kita akan lihat mengenai nah ini menarik nih political awareness jadi menurut Badly dan James mereka create model untuk political awareness jadi ada empat kuadran disini ada wise clever innocent dan inept inept itu berarti gak kompeten oke dimana wise itu diwakili oleh owl atau burung hantu dimana clever itu diwakili oleh fox innocent itu diwakili oleh sheep domba dan inept atau gak kompetibel yang tidak kompeten itu diwakili oleh donkey atau kaldai oke nah disini ada dua ada dua apa namanya ada dua aksis disini ada reading dan ada carrying reading semakin adalah skills to understand skills to understand the world around them skill to understand the world around them itu adalah reading semakin pintar Anda membaca sekeliling Anda berarti reading Anda skill-nya makin tinggi oke makin tinggi skill reading Anda berarti disini Anda adalah politically aware oke politically aware kalau reading skill Anda rendah berarti Anda politically unaware kalau di organisasi kantor misalnya di corporate Anda gak bisa membaca post kondisi kondisi di dalam kantor kalau Anda reading powernya reading skillnya lag gak begitu bagus berarti Anda tidak dikonstitus sebagai politically unaware sedangkan kalau skill Anda tinggi Anda tahu siapa yang berpengaruh Anda tahu siapa saja yang harus Anda dekati kalau ingin supaya ini berhasil Anda tahu siapa yang harus dihubungi itu namanya politically aware nah yang kedua adalah ada skill mengenai caring adalah skill to understand to understand their internal world Anda tahu posisi Anda Anda tahu kemampuan dari Anda Anda bisa membawa how you how you understand yourself that's caring caring semakin tinggi skillnya itu Anda akan lebih pendekatannya Anda akan menjadi lebih integritas Anda akan makin tinggi integritas Anda sebagai profesional jika Anda memiliki caring skill yang tinggi integritas Anda juga akan tinggi kalau caring Anda tidak begitu bagus Anda malah playing psychological games oke ini menurut Bradley James adalah model untuk pengukuran political awareness nah jadinya jika ada satu stakeholder atau misalnya kita sendiri kita itu ternyata tidak mengerti perpolitikan di kantor tidak unaware tapi batuk playing psychology kalau kita so-soan main psikologis itu kita malah memperlihatkan bahwa kita itu tidak kompeten tapi kalau Anda main psikologi Anda main psychological games tapi Anda sangat paham perpolitikan di kantor ya Anda dikonsideri sebagai clever atau false tapi kalau Anda aware Anda politically aware tapi Anda menjunjung tinggi integritas Anda akan dikonsideri wise oke nah namun jika Anda punya integritas tinggi tapi Anda unaware terhadap politikal Anda innocent Anda sheep jadi lebih baik di mana lebih baik ya lebih baik kalau menurut saya adalah tentunya ada di level atas baik menjadi wise ataupun false mana yang paling baik ya tentunya dengan kadang-kadang it's good to be wise but sometimes being clever is needed as well oke ideally you should be wise but sometimes and others menjadi clever oke so that's it untuk project stakeholder management jadi project stakeholder management kalau kita ulang sedikit review sedikit ada empat proses di dalam project stakeholder management ada identify stakeholder di mana kita akan mengidentifikasi siapa saja stakeholder yang terlibat dalam projek kita di mana definisi stakeholder adalah orang-orang yang akan dapat memiliki dampak terhadap projek kita terdampak oleh projek kita ataupun merasa memiliki atau merasa terdampak dari projek kita setelah kita identifikasi kita lakukan stakeholder analysis lalu di blending process group kita lakukan plan stakeholder engagement di mana kita tambahkan assessment nya yaitu engagement assessment matrix di mana kita coba mengukur level of engagement para stakeholder dari unaware resistant neutral supportive sampai dengan leading di executing process group ada process manage stakeholder engagement disini kita kelola keterlibatan stakeholder kita memastikan bahwa semua requirement mereka terpenuhi dan apa namanya basically kita mengimplementasi on software kita di monitoring and controlling process group ada 13.4 ataupun monitor stakeholder engagement di mana kita mencoba memonitor bagaimana keterlibatan stakeholder kita di dalam projek dan apakah plan kita masih relevan atau enggak oke itu projek stakeholder management ya ini adalah yang merupakan adalah knowledge area terakhir di dalam project management body of knowledge sebelum kita masuk ke bagian ketiga dari malam ini di mana saya akan membahas tentang konten-konten yang ada di dalam course kita kali ini kalau ada pertanyaan silakan saya buka dulu kesempatan terima kasih terima Terima kasih. 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 NHS. Terima kasih. 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 Nanti. Terima kasih. 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 NHS. Terima kasih. Terima kasih. oleh PMI, namun kami para trainer biasanya sudah memberikan acuan bahwa setidaknya kalau Anda sudah konsisten mendapatkan skor 75% pada saat Anda mengejarkan quiz dan exam simulation, Anda baru disarankan untuk ambil ujian. Jadi menurut kami sih passing skornya di antara 70 sampai 75. Jadi kalau Anda sudah konsisten di atas 75, berarti Anda aman untuk ambil ujian. Kalau Anda masih di 60, jangan. Pak Fauzi ada pertanyaan, kalau sudah selesaikan semuanya termasuk case tadi, habis itu dapat sertifikat Pak, terus bisa dipakai untuk klaim waktu belajar? Ya, baru saya mau jelasin ini. Pak Fauzi, betul Pak? Kalau sudah selesaikan semuanya termasuk case tadi, habis itu dapat sertifikat? Ya, tapi juga nggak perlu selesaikan semuanya. yang saya perlukan adalah minimal 13 live online video yang ada di website. Tolong di-review. Kalaupun Anda sebelumnya sudah ikut live online-nya, nggak apa-apa, tinggal mark completed aja. Jadi secara sistem Anda klaim bahwa Anda sudah nonton video ini. I need that. Kita butuh itu. Karena ini juga akan menjadi kebutuhan pada saat nanti kalau ada proses audit dari PMI-nya. Kemudian juga teman-teman harus mengejarkan semua practice quiz. practice quiz. Lalu juga setidaknya satu PMP exam simulation. Idealnya Anda ngejarkan semuanya, tapi setidaknya saya minta ada live online yang video semua ditonton, quiz dikerjakan, sama satu exam simulation. Jadi sekitar kalau sudah itu, baru kita bisa keluarkan sertifikatnya. Sertifikatnya nanti akan kita mengirimkan dalam bentuk PDF yang teman-teman bisa bisa apa namanya, print. Nggak butuh di-print juga sih, karena kalau untuk konteks ujian PMI, nanti yang teman-teman akan apa namanya, submit adalah bentuk PDF biasanya. Kalaupun kalau pernah audit. Nanti proses audit ini akan saya jelaskan di sini juga nanti di video yang terpisah. Betul Pak, jadi Pak Fauzi, setelah teman-teman sudah menyelesaikan semua video, quiz, dan juga apa namanya, satu full PMP exam simulation, nggak mesti pas ya, nggak mesti Anda lelos sampai 70%, nggak gitu. Mending Anda udah kerjain semuanya aja, satu set. itu kita baru bisa submit, eh sorry, kita baru bisa release, kita baru bisa release sertifikatnya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Oke. Pak Albert mau tanya, Pak Albert, Pak Albert, Pak mau tanya, ya silakan Pak. Standard deviasi 68%, 2 standard deviation 95%, 3 standard deviation 99,73%, 4 standard deviation. Ini Six Sigma Pak. itu maksudnya adalah standar deviasinya Six Sigma. Jadi kalau Six Sigma itu four standard deviation, sorry, four standard, jadi ini adalah standar-standar deviasinya dari Six Sigma. Untuk ujian PMP Anda tidak perlu sampai ngetik dalam itu Six Sigma apa. Anda cukup tahu ini aja, kalau satu standard deviation itu sekitar 68%, kalau satu standard deviation yang 95%, kalau three standard deviation 99,73%, kalau yang 99,99% itu the fourth standard deviation yang sangat susah ceknya. Jadi itu Six Sigma Pak, Pak Albert. Bu Merianti, uji PMP-nya mesti bareng atau bisa mengikuti jadwal peserta Pak? Itu nanti jadwalnya mengikuti masing-masing. Jadi begitu Anda sudah selesai daftar di PMI, Anda sudah selesai submit semuanya kebutuhan, lalu Anda apa namanya, begitu sudah selesai, sudah bayar juga, nanti Anda akan diarahkan ke website-nya person view. Di person view, nanti Anda akan bisa memilih lokasi ujian, di Indonesia ini ada beberapa, di Jakarta ada beberapa lokasi ujian, di Indonesia Anda bisa lokasi ujiannya ada di Jakarta dan Surabaya, Surabaya itu Asaba, kalau tidak salah, di Jakarta juga ada Asaba, UI, Enixindo, Execution, kalau tidak salah. Nanti, di situ Anda tinggal pilih lokasi ujian, termasuk juga tanggal dan jamnya. Jadi, tidak mesti barengan, bisa mengikuti jadwal peserta. Alhamdulillah, selesai juga 13 sesi. Mudah-mudahan berbanfaat untuk kita semua. Saya tutup dulu malam ini. Selamat berakhir pekan buat kami semua. Kita sampai ketemu di minggu depan. Kemungkinan di Agabu. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.